Pemirsa Satuan Reserse Narkoba Polrestro Jakarta Barat menggagalkan peredaran narkoba jaringan internasional. Dari para tersangka, polisi menyita narkoba jenis sabu, pil ekstasi, serta ganja bernilai 64 miliar rupiah. Anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestro Jakarta Barat menangkap sejumlah orang yang diduga pengedar narkoba jaringan internasional. Dari salah satu kamar hotel di Kota Palembang, Sumatera Selatan, polisi menemukan 27,5 kilogram sabu, 18 ribu butir pil ekstasi, serta 26 kilogram lebih ganja kering. Jika dirupiahkan, seluruh barang bukti ini mencapai 64 miliar rupiah lebih. Pengungkapan peredaran narkoba ini merupakan hasil pengembangan dari penangkapan enam orang tersangka lain di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, serta di Setia Budi, Jakarta Selatan, sejak akhir tahun 2023 hingga Januari 2024. Dari beberapa tersangka yang sudah kita amalkan terkait dengan narkotika jaringan internasional, itu rata-rata penyelentupannya melalui pelakuan-pelakuan liar atau pelakuan-pelakuan tibu sehingga di wilayah Indonesia, terutama yang ada di wilayah Sumatera. Jadi kalau narkotika jenis sabu ini masuk melalui negara Malaysia, yang biasanya diselentukan atau dimasukkan melalui pelakuan-pelakuan tikus yang ada di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan juga Riau. Ketujuh tersangka mengaku jika berhasil meloloskan narkoba dalam jumlah besar, mereka akan mendapat imbalan sebesar 100 juta rupiah. Kini para tersangka dijerat pasal berlapis undang-undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup dan mati. Dari Jakarta, Arief Budiman Saputra, TV One menggabarkan.